Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idzatil hasanah Uda'u ila sabili rabbika wal ma'idzatil hasanah Uda'u ila sabiliq Wahu wa a'lamu bil muhtadin Tahu jangan gari wa in eko betum faaqibu bimili selamat menikmati itu nggak nyala itu bikin inna Allah ma'al ladhin attaqawu ma'al ladhin attaqawu wa'al ladhin ahum muhzinun inna Allah ma'al ladhin attaqawu ma'al ladhin attaqawu wa'al ladhin ahum muhzinun padakallahul azim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang surat an-nahal merupakan surat ke-16 dalam Al-Quran surat an-nahal artinya lebah surat an-nahal termasuk surat makiyah surat an-nahal ada sebanyak 128 ayat surat an-nahal ayat 125 menjelaskan perintah Allah agar kita menjadi sosok muslim yang selalu berupaya melakukan seruan dakwah yakni seruan kebaikan yang mengajarkan dan membawa manusia ke jalan Allah demi tegaknya agama Allah di bumi ini pesan utama kandungan ayat ini memerintahkan kita hendaknya dalam menyerukan dan mengajarkan setiap kebaikan dengan cara hikmah hikmah penguasaan ilmu yang benar hikmah perkataan yang lemah lembut menyejukkan hikmah keikhlasan dan kesabaran hikmah bimbingan dan ketau ladanan serta hikmah keselarasan dengan zaman insya Allah dengan cara yang penuh hikmah maka setiap seruan dakwah dan kebaikan ataupun segala bimbingan dan pengajaran dalam pendidikan akan mudah diterima oleh siapapun dengan baik karena sejatinya dalam jiwa setiap manusia terdapat fitrah terdapat fitrah ketakwaan yang cenderung mengajak kepada kesolihan hingga menjadikan sosok yang rahmatan lil'alamin ayat 125 sampai 128 ini juga mengandung pesan bahwa setiap hikmah dan kesabaran menjadi penyebab turunnya rahmat Allah berupa petunjuk dan pertolongannya dalam hadapi kesulitan maupun tantangan dalam perjuangan menyuruh kebaikan termasuk tantangan dalam amanah pendidikan insya Allah peran orang tua guru ataupun teman dan kerabat yang telah senantiasa menasihati kebaikan pada kehidupan kita telah Allah muliakan derajatnya sebagai pewaris para nabi yang Allah ridai untuk memasuki surga terbaiknya maha benar Allah dengan segala firmannya semoga kita dapat mengamalkan hikmah nasihat surat an-nahal ayat 125 sampai 128 sehingga Allah berahmati kehidupan kita dunia hingga akhirat nanti Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih